Intro Kedisplinan kepada para aparatus sipil negara di Kabupaten Manokwari Selatan harus lebih ditingkatkan. Selain itu, setiap ASN juga diharapkan dapat mendukung dan membantu bupati serta wakil bupati dalam menjalankan program kerja guna membangun Kabupaten Manokwari Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Selatan WMP Weli Rengkung saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam arahannya, Wakil Bupati WMP Rengkung mengatakan beberapa terobosan dan program kerja telah berhasil dilakukan oleh Bupati Markus Waran beserta dirinya. Namun untuk menjalankan program kerja tersebut secara maksimal serta lebih menyentuh langsung kepada masyarakat dibutuhkan kerjasama yang baik antar para staff maupun pimpinan. Karena itu, Wakil Bupati mengharapkan agar seluruh ASN dan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kabupaten Mansel dapat mendukung dan membantu bupati dan wakil bupati dalam upaya memajukan Kabupaten Manokwari Selatan. Selain itu, seluruh ASN di lingkungan kerja Pemda Kabupaten Mansel juga diingatkan untuk selalu wajib membayar pacak. Hal tersebut dilakukan untuk membantu kelancaran pembangunan Dekabupaten Mansel. Terkait masalah kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja Pemda Mansel yang mulai menurun, Wakil Bupati WMP Rengkung mengatakan hal tersebut menjadi sebuah catatan penting bagi seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah maupun para pegawai. Bukan hanya pada jam kerja saja, tetapi sebagai abdi Nekara, mereka dituntut untuk selalu mengikuti pelaksanaan apel pagi maupun apel siang, sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Yang sudah hadir dan selalu dengan setia, mari kita tingkatkan semangat untuk bekerja. Dan yang belum hadir menjadi tugas daripada pimpinan SKPD, kepala-kepala bidang, kepala-kepala bagian, dan kepala seksi untuk mengajak dan memberikan pencerahan agar mereka memahami bahwa kita semua sudah ada di wilayah tugas pemerintah. Sehingga tanggung jawab Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para pejabat S.L. 2 dan 3, 4, sesuai dengan kapasitasnya dapat dilakukan dengan baik. Didukung dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sudah menjadi tenaga kontrak, menjadi ASN bekerja dengan semangat, tanpa pameri. Sehingga tujuan yang kita inginkan daerah ini semakin maju dapat terlaksana. Dari pantauan ke sore channel, apel tersebut nampak diikuti oleh seluruh pegawai maupun pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manukwari Selatan. Yosop Nunaki mengabarkan.